Konsep AWS Cloud Security ini pertama, dengan menggunakan AWS, pengguna akan mendapatkan kontrol dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan aman, dengan lingkungan komputasi yang paling fleksibel dan tersedia saat ini. Sebagai pelanggan AWS, akan mendapatkan keuntungan dari pusat data AWS dan jaringan yang dirancang untuk melindungi informasi, identitas, aplikasi, dan perangkat. Dengan AWS, dapat meningkatkan kemampuan untuk memenuhi persyaratan keapanan dan kepatuhan inti seperti levelitas data, pelindungan, dan kerahasiaan dengan layanan dan fitur lengkap dari Amazon. AWS memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas keamanan manual, sehingga dapat mengalirkan fokus ke pengeskalaan dan inovasi bisnis. Ditambah hanya membayar layanan yang digunakan, semua pelanggan dapat manfaat dari AWS sebagai satu-satunya cloud komersial yang penawaran layanannya dan perantai pasokan terkait diperiksa dan diterima sebagai cukup aman untuk beban kerja rahasia. Kalau dari fungsi dan konsep AWS ini sendiri, pertama AWS menjalankan server web dan aplikasi di cloud untuk menghosting situs web dinamis. Jadi, user tidak perlu memerlukan hardware sendiri untuk menjalankan website atau server web sendiri. Lalu AWS menyimpan semua file dengan aman di cloud, sehingga dapat mengaksesnya dari mana saja sebagai fungsi dari cloud service itu sendiri. AWS juga menggunakan database terkelola seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQL Server untuk menyimpan informasi. AWS juga mengirim file statis dan dinamis cepat ke seluruh dunia menggunakan jaringan pengiriman konten atau CDN. AWS juga bisa mengirim email massal ke pelanggan pengguna AWS. Dari World Architecture Framework Security-nya pertama, AWS menyediakan pelindungan data, AWS menyediakan layanan yang membantu melindungi data, akun, dan beban kerja dari akses yang tidak sah. Lalu dari manajemen identitas dan akses, AWS memungkinkan mengelola identitas, sumber daya, dan izin dalam skala besar dengan aman. Ini dikarenakan AWS dibuat oleh beberapa, oleh suatu perusahaan besar yaitu Amazon dan Amazon menyimpanisikan beberapa fitur-fitur keamanan pada AWS. Lalu pelindungan infrastruktur AWS melindungi aplikasi web dengan memfilter lalu lintas berdasarkan aturan yang dibuat. Lalu dengan deteksi ancaman dan pemantauan terus-menerus, AWS mengidentifikasi ancaman dengan terus memantau aktivitas jaringan dan perilaku akun dalam lingkungan cloud. Lalu dari kepatuhan dan privasi data, AWS memberikan pandangan komprehensif tentang status kepatuhan dan terus memantau lingkungan menggunakan pemeriksaan kepatuhan otomatis atau compliance berdasarkan praktik terbaik AWS dan standar industri yang diikuti organisasi. Dari segi compliance-nya itu sendiri, AWS mendukung lebih banyak standar keamanan dan sertifikasi kepatuhan daripada penawaran lainnya, termasuk VGI DSS, HIPAA atau HITECH, VETREM, GDPR, FIPS, NYST, yang mana membantu pelanggan memenuhi persyaratan compliance untuk hampir setiap barang pemerintahan di seluruh dunia. Jadi agar AWS ini diterima di setiap badan organisasi di seluruh dunia, AWS menerapkan beberapa kepatuhan penawaran ini, dari compliance ini. Yang pertama adalah disebutkan PCI, HIPAA, VETREM, GDPR, VPS, dan NYST. Lalu dari AWS compliance, contohnya AMB adalah perusahaan yang menggunakan AWS. AMB adalah bisnis penjualan langsung nomor satu di dunia. Menurut Direct Selling News 2017 Global 100, dengan pendapatan penjualan lebih dari 8,8 miliar dolar, AMB menjual berbagai produk nutrisi, kecantikan, dan rumah melalui jaringan jutaan distributor melalui penjualan independen. Terlepas dari ukuran perusahaan yang sangat besar dan jejak global, namun inisiatifnya untuk mengembangkan produk yang turun mungkin internet, atau internet of things, mulai sebagai akar rumput dalam organisasi ketika sedang dalam proses meningkatkan top of the system perawatan udara, yaitu Atmosphere Air Sky Treatment. Jadi, Atmosphere Sky Air Treatment ini berencana untuk mengeksplorasi lebih lanjut manfaat apa yang diberikan oleh IoT bagi perusahaan. Penggunaan AWS IoT dari Amway mengimplementasikan platform IoT-nya dalam arsitektur tanpa server menggunakan AWS IoT. Ini menggunakan layanan AWS lainnya termasuk AWS Lambda, Amazon API Gateway, dan Amazon DynamoDB. Untuk mengimplementasikan fitur-fitur utama untuk perangkat yang terhubung. Termasuk perintah dan kontrol, kemampuan untuk mengirim perintah ke perangkat dimanapun di dunia dan mendapatkan respons. Lalu ada pembaruan firmware, kemampuan untuk memperbarui fitur utama perangkatnya secara otomatis. Lalu ada pengambilan data telemetry, kemampuan untuk terus mengumpulkan data dari perangkat dan mengubah data tersebut untuk dianalisis nanti atau digunakan dalam waktu nyata. Just in time registration, kemampuan untuk memasukkan perangkat platform AWS IoT dengan aman. Lalu pemasangan perangkat, kemampuan untuk mengetahui pemilik perangkat adalah salah satunya yang dapat mengontrol perangkat atau satu-satunya pengguna. Lalu penggunaan AWS IoT ini mungkin nilai terpentingnya adalah kemampuan untuk mengumpulkan informasi tentang produknya dengan lancar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kinerja perangkat dan kebutuhan pengguna akhir atau end user. Memungkinkan inovasi terjadi baik untuk produk MW yang sudah ada maupun yang akan datang. Mungkin sekian presentasi dari saya, perhatiannya terima kasih.